Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita berjumpa di mata pelajaran Aircraft Electrical Pada mata pelajaran ini kita akan bahas tentang 1. Electrical Hardware atau perangkat kelistrikan pada pesawat 2. Electrical Component Atau komponen kelistrikan pada pesawat Kemudian kita juga akan membahas tentang perbedaan-perbedaan Dari pesawat konvensional dan pesawat dengan sistem elektrikan Yang pada akhirnya akan membuat perubahan-perubahan Dari konvensional berupa hidrolik dan pneumatik sistem Menjadi elektrikal sistem Dampaknya adalah kebutuhan listrikan pada pesawat Semakin meningkat dari yang semula 200kW naik menjadi 2mW Pertanyaannya adalah dari manakah kita akan mulai belajar tentang kelistrikan pesawat udara Dasar listrik Dalam dasar listrik ini kita akan belajar tentang istilah-istilah dalam kelistrikan Dari titik positif menuju titik negatif yang diukur tiap satuan waktu Tegangan Tegangan adalah beda potensial antara titik positif dengan titik negatif yang menyebabkan muatan listrik mengalir menjadi arus Daya listrik Daya listrik adalah banyaknya energi listrik yang diserap atau dihasilkan dalam sebuah rangkaian Resistansi adalah kemampuan suatu bahan atau benda dalam menghambat aliran arus listrik Induktansi adalah sifat suatu benda yang dapat menimbulkan daya gerak listrik dalam suatu rangkaian yang dihubungkan secara magnetis Kapasitansi adalah kemampuan suatu benda dalam menyimpan muatan listrik pada tegangan tertentu Frekuensi adalah jumlah gelombang sinus dari tegangan dan arus listrik yang dihitung dalam satuan ketik Besaran dan satuan listrik Besaran adalah sesuatu yang diukur sedangkan satuan adalah patokan dalam mengukur Sebagai contoh besaran panjang satuan meter Besaran berat satuan gram Dalam dunia kelistrikan ada banyak besaran dan satuan listrik Di antaranya adalah sebagai berikut Arus dengan satuan ampere Tegangan dengan satuan volt Gaya dengan satuan watt Resistansi dengan satuan ohm Induktansi dengan satuan henry Kapasitansi dengan satuan parat Frekuensi dengan satuan hertz Masing-masing besaran memiliki satuan sendiri-sendiri dengan simbol yang unik di setiap mereka Sehingga dalam penyebutannya tidak boleh salah atau keliru Setiap besaran sudah mempunyai pasangan satuannya masing-masing Hukum ohm Hukum ohm adalah hukum dasar kelistrikan yang berbunyi Besar arus listrik Berbanding lurus dengan tegangan Dan berbanding terbalik dengan resistansi Rumus hukum ohm adalah I sama dengan V per R Dimana I adalah arus dengan satuan amper V adalah tegangan dengan satuan volt Dan R adalah resistansi dengan satuan ohm Daya listrik Ada banyak rumus dalam menghitung daya listrik Yang paling umum digunakan adalah V sama dengan V dikalikan I Dimana V adalah daya dengan satuan watt V adalah tegangan dengan satuan volt I adalah arus dengan satuan amper V didapat dari rumus hukum ohm Dimana I dikalikan dengan R R adalah resistansi dengan satuan ohm Soal latihan Sebuah lampu dengan beban resistif 3 ohm Disambungkan dengan sumber tegangan baterai 24 volt Hitunglah besar daya listrik pada rangkaian tersebut Diketahui tegangan sumber 24 volt dan resistansinya 3 ohm Yang ditanyakan adalah besar daya perangkaiannya Cara menjawabnya Yang pertama adalah kita mencari besar arus pada rangkaian tersebut Dengan hukum ohm I sama dengan V dibagi dengan S I sama dengan 24 volt dibagi dengan 3 ohm I sama dengan 8 amper Setelah I ditemukan Kita akan menghitung besarnya daya P sama dengan V dikalikan I P sama dengan 24 volt Dikali 8 amper P sama dengan 192 watt Referensi Demikian airgraf elektrikal pada hari ini Tetap semangat belajar Tetap bermimpi Dan wujudkan mimpimu Menjadi kenyataan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana tanggap Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.